oke selamat pagi teman teman kembali lagi di pulau septic now dan pada kesempatan kali ini saya akan kasih makan tupai kesayangan saya dengan papaya dan sebelum kita lanjut videonya kita akan menengok dulu si bahawel ini itu adalah manak jalak peniharaan saya dan juga disitu ada satu burung ketilang oke kita coba lihat si burung jalaknya ini berada di gudang atas ya di loteng tadi saya tutupi si jalak dengan kain ini dan dia banyak sekali coba lihat dan burung ini sudah lama sekali saya pelihara waktu pertama saya beli ini ukuran rumah aja ya saya masih kelas 6 SD dan sekarang udah tambah SMA jadi sekitar udah 6 tahunan disa ya gak tau tuh di orang yang punyanya udah berapa tahun dan kita coba bermain-main dulu sampai sejalak tuh dia manja banget kalau dipegang seperti ini eh sakit parunya tajam banget ini kalau udah seperti ini burung ini susah lepas sekali kalau begini agak mendingan kalau tadi aduh dia tau kelemahan saya anjir sakit udah dulu udah dulu hei 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 udah dulu hei dia masih marah sampai seperti ini enggak robek-robek anjir coba lihat tuh hei oke sekarang kita akan ketupainya oke sekarang kita akan belah ininya pakai pisau nah disini saya teknik saya untuk si tupai itu enggak terlalu besar cukup segini aja jadi tidak belepotan nah segini jadi nanti kalau misalkan enggak habis ya agak mubacir juga ini kita coba kasih makan untuk pokoknya ini untuk kandangnya saya bikin sendiri dari ram kawat seharga 35 ribu oke kita coba tuh dia langsung makan coba lihat untuk trik cara menjinahkan tupai nanti akan saya bikin di next video karena mungkin di durasi video ini akan sedikit lama mungkin ada juga kalian kalau kelamaan akan bosan untuk menonton video ini oke kita coba deketin sedikit ini jenisnya tupai kekes jadi bukan tupai kelapa kalau orang sunda sebutnya ini bajing sampai sampai ada lagunya lagunya bajing luncat ke astana sekarang sudah lumayan jinak nah ini dapatnya saya bukan beli jadi saya dapat dari alam adopsian itu hanya mungkin entah kenapa ya ini mungkin induknya itu ditembak oleh memburu jadi kelaparan mungkin jadi anak-anak ini terpaksa keluar cari makanan atau cari ibunya lalu persaian saya mancing di sungai nah si anak-anak ini kecebur tupainya tadinya ada dua namun satu yang tidak sempet hidup sempet hidup berapa cuman sekitar tiga sampai dua mingguan dan akhirnya mati juga karena mungkin agak ada matur ya sekarang tinggal ini dua yang tersisa jadi kalau ada teman-teman yang nanya beli berapa saya tidak beli ya kasian juga kalau misalkan ini tadinya saya bakal ambil juga cuman berhubung arus sungainya juga deras jadi saya ambil aja bawa pulang ke rumah nah dan sempet saya mau lepaskan bukan di lepasan saya coba dibawa ke alam ya ke hutan tidak dilepasin langsung dia dalam kandangnya dia malah ngumpet ke dalam tempat tidurnya jadi mungkin susah juga untuk melepaskan dia ke alamnya lalu ini buat mempertahankan juga mungkin sudah sedikit berkurang akhirnya kalau saya lepaskan sembarangan dia tidak bisa mencari makan jadi saya mungkin akan ketuskan prihara saja tapi kalau kalau dia nya sudah bisa bertahan ada kemudian yang sudah saya lepaskan atau malah saya beli lagi yang hasil ternaka tupai kelompas atau pengennya atau tano yang bacing terbang tupai kelompas ini tupanya belum dikasih nama kalau mau dikasih nama silahkan saya bingung ngasih namanya apaan masalah ini dikisih mungkin cukup seliannya untuk video kali ini memberi makan pupai atau baci sayang-sayang jangan lupa klik tombol subscribe dan tonton terus video-video terbaru dari channel saya Bukum Abri Baus baginya jika kalian mau saya lebih dekat lagi buat konten dengan si Bung Jalak atau Bung Jalak silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati